Yang pemirsa Satuan Kerja Pembangunan Jalan Bebas Hambatan atau PJBH Promisi Jambi memberikan teguran keras kepada para vendor yang mengangkut material proyek pembangunan jalan tol Bayong Lencir Tempino Seksi 3. Banyak laporan warga serta pengguna jalan mengeluhkan jatuhan pasir berserakan di jalanan. Hal ini membuat pihak PPK memberikan teguran keras terutama terhadap empat vendor yang mengangkut material pasir yang dikeluhkan warga atau pengguna jalan. Pasalnya pasir yang diangkut menggunakan truk itu bertebaran di sepanjang jalan lintas timur terutama dari Sengeti hingga ke kota Jambi. PPK Pembangunan Jalan Tol Bayong Lencir Tempino Seksi 3. Disampaikan oleh PPK Pembangunan Jalan Tol Arief Budiarto, dirinya telah mengingatkan para vendor untuk menjaga lingkungan dan mengumpulkan para vendor untuk selalu menjaga lingkungan dan diminta untuk memakai terpal. Buna menjaga lingkungan dan tidak membahayakan pengguna jalan lainnya. Nungkapi Pak untuk ini sudah kami tidak lanjuti untuk mereka memakai terpal seperti itu Pak. Kami harap kejadian seperti ini tidak terjadi lagi karena kami juga tidak ingin kalau ternyata proyek kami apapun itu bawa material atau apa ternyata menggabung masyarakat. Apalagi bahaya untuk masyarakat, bukan daerah lainnya.